Houthi, milisi sayap kanan Iran mengklaim bahwa pihaknya telah berhasil menargetkan serangan ke 112 kapal kargo Israel, Amerika, dan Inggris yang melintas di sekitar Laut Merah dan Teluk Aden sejak 7 bulan terakhir tepatnya pada November 2023, klaim tersebut diumumkan kelompok Houthi Yaman dalam siaran televisi Al-Masirah. Pimpinan Houthi mengatakan total kapal Israel dan sekutunya yang rusak akibat serangan Houthi melonjak usai kelompok sayap kanan Iran ini mulai mengintensifkan tembakan ke kapal kargo milik musuhnya, bahkan baru-baru ini juru bicara Houthi Yahya Saree mengatakan kelompoknya berhasil menyerang kapal kargo berbendera Panama asal AS yakni MSC Diego dan MSC Gina menggunakan rudal balistik dan pesawat tak berawak di Teluk Aden. Selain menyebabkan kerusakan, serangan rudal yang dilakukan Houthi juga telah berhasil membuat kapal AS, Inggris, dan Israel boncos. Lantaran ketiga kapal ini harus menanggung lonjakan biaya premi atau asuransi yang naik mencapai 50 persen. Lonjakan tarif terjadi usai angkatan bersenjata Houthi Yaman terus menargetkan ketiga kapal itu, alasan ini yang membuat perusahaan asuransi menjatuhkan tarif premi lebih mahal mencapai ratusan ribu dolar AS untuk kapal-kapal yang memiliki hubungan dengan AS, Inggris, dan Israel. Adapun konflik ini pertama kali pecah pada November lalu tepatnya setelah Houthi, milisi sayap kanan Iran membombardir rudal ke kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel di Laut Merah. Pejabat Houthi beranggapan blokade dan penyerangan yang mereka lakukan adalah bentuk protes atas agresi Israel di Gaza, Palestina yang telah menewaskan lebih dari 34 ribu jiwa, Houthi menyebut angkah ini sebagai kampanye solidaritas untuk Palestina dan menentang perang Israel di Gaza. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.